Kita bawa bumbu gado-gado, bahkan saya bawa kerupuk mawar yang kerupuk sebelah gitu, yang dulu viral, yang segini, yang nanti digoreng jadi segini Itu saya juga bawa 2 kilo, Verona If you know that Verona itu artinya kota cinta, dimana disitu tuh ada Romeo dan Juliet Jadi itu kotanya Romeo dan Juliet Halo kawan muda, kembali lagi bersama saya, Filemon Christian Warowi di Bisik Muda Bincang Asik bareng Uni Muda Nah teman-teman, ini merupakan, bisa dikatakan podcast spesial kita Karena disini kita kedatangan seseorang yang sangat spesial juga Yaitu Ezri Trevina Oraple Halo Ezri Chao Coffee Lemon, Chao Ragazzi Apa itu Chao Nagazzi? Itu bahasa Itali, karena saya baru balik dari Itali ceritanya Ezri baru balik dari Itali, teman-teman Oke, so Ezri, apa kabar nih Itali? Waduh, luar biasa, tapi Itali waktu saya pergi itu dingin Jadi saya mau masuk ke musim dingin, jadi saya harus berlapis-lapis Dengan baju dan sebagainya, tapi cukup menarik dan sangat memorable untuk tinggal di sana tentunya Iya, iya, iya Ezri, kapan datang ke Sorong? Saya tiba di tanggal 24 yang lalu Tanggal 24? Dua hari yang lalu Dua hari yang lalu, wow Dua hari yang lalu langsung datang ke undi muda ya Tentu Nah Ezri, mungkin Ezri bisa ceritakan nih culture shock pertama Ezri ketika Ezri pergi ke Itali Oke, kalau kita bicara soal culture shock itu pasti akan kita alami Waktu kita memasuki daerah yang baru, kita baru kunjungi sesebuah daerah atau tempat yang baru, kita pasti mengalami itu Dan untuk culture shock sendiri, yang paling pertama yang saya rasakan di Itali itu adalah cuacanya Karena cuacanya dingin, jadi waktu saya datang itu musim peralihan dari musim gugur ke musim dingin Jadi memang awal-awal waktu saya datang itu cuacanya gitu, musimnya masih hangat Masih bisa lah pakai baju kaos gitu, jalan-jalan ke city center Tapi setelah beberapa bulan setelahnya itu sudah musim dingin Tapi sebenarnya di Itali, di Padua itu sendiri itu tidak turun salju Tapi hujan, kemudian sedikit badai, jadi cuacanya sangat dingin Yang paling dingin kemarin itu saya dapat di minus 5 Minus 5 derajat Yes, bayangkan perbandingannya sama sorong dari kota panas tiba-tiba kedingin itu Sampai saya juga sedikit meradang, makanya saya sedikit sudah mempersiapkan obat-obatan dan sebagainya Kemudian yang kedua itu makanan Makanan, benar, karena makanan pokok di sana itu kan pasta Which is me, tepung-tepungan, kemudian ada daging-daging dan sebagainya Saya disini makanan pokoknya nasi, mohon maaf Jadi awal itu saya kesulitan sekali mau mengisi kampung tengah ini dengan apa Saya akhirnya harus bisa menerima pasta, perbumbuannya dan sebagainya Tapi tertolong karena di hampir 3 bulan atau 2 bulan itu kita sudah unlock Asian Africa store So kita beri di sana, kita beli beras, kita stock bareng-bareng dan kita sudah bisa masak sendiri Terus mungkin yang ketiga itu culture shock sama orang-orangnya di sana Jadi sebenarnya mereka itu bukan yang kita punya high expectation Kalau waktu kita ke sana itu nanti kita misalnya mereka terlalu strik sama kita Atau mereka kayak istilahnya gimana ya gitu Tidak bisa berbawar sama kita Tapi justru kebalikannya gitu Malahan mereka di sana itu orangnya ramah-ramah sekali Karena kalau tidak salah populasi terbesar di sana itu orang tua gitu Orang-orang lansia Makanya kita kalau ke sana itu kita lewat Terus kita biasanya sapaan umumnya itu bonjourno Bonjourno itu selamat pagi Selamat pagi Saya cuma tahu itu saja Jadi orang-orangnya di sana itu seru menyenangkan Dan itu juga menjadi salah satu culture shock yang menarik bagi saya So ya tadi cuaca, makanan, dan juga orang-orang yang di sana Nah Ezri, mungkin culture shock yang Ezri belum bahas itu dari bahasanya nih Ezri Kan yang saya dengar-dengar juga nih Orang Italia itu tidak suka berbahasa Inggris Ezri Apakah itu betul? Oke, itu adalah salah satu isu yang saya temui Waktu saya tiba di sana Jadi di samping dorm kita itu ada pertokoan Jadi itu pengalaman pertama kita untuk pergi belanja Di sana orangnya tidak bisa bahasa Inggris Mereka bisa tapi cuma se... Kayak dikit-dikit Iya dikit-dikit sapaan umum Jadi kalau misalnya kita mau berdialog yang untuk Konten-konten yang agak berat Mereka masih tidak mengerti gitu Jadi terpaksa kita harus juga belajar bahasa Itali Tapi sebenarnya kalau untuk itu masih bisa lah Jadi kita... Saya pernah ketemu sama orang yang tidak bisa bahasa Inggris Saya tidak bisa bahasa Itali Terus kita dua pakai bahasa Isyarat akhirnya Bahasa Isyarat tuh Iya Masih bisa ditanggulang Jadi gerakan tubuh saja Benar, saya kayak... This one, how much? How much? Terus saya kayak gini-gini How much? Terus langsung dia kayak bilang Cingkwe, cingkwe Lima, lima euro kayak gitu Akhirnya ya terjadilah itu Jadi sudah lah Aman Aman, aman Ezri Kan tadi Ezri sempat bilang Kalau misalnya disana Kalau tersiaknya juga dari segi makanan tuh Nah Ezri disana Apakah masak sendiri Atau Lebih banyak belinya Oke Jadi Kebetulan kami yang Isma Overti itu kan ada 34 orang Dan kebetulan juga Saya tergabung Terpilih Jadi koordinator tim masak Wow Koordinator tim masak Iya Head chef gitu ya Iya Amin Jadi waktu itu kan kita punya kegiatan Kita punya banyak kegiatan disana Dan biasanya tuh Kegiatannya tuh memperkenalkan budaya Indonesia Sebelum kegiatan itu Tentunya saya harus sudah Latihan masak sekali gitu kan Awal-awal Kayak sekitaran Satu dua minggu awal itu Kita beli makan Beli makan Iya Kita beli makan Atau tidak Kita beli pasta Terus masak mie Makan mie saja gitu Terus atau tidak Beli ayam Terus goreng ayam Kayak gitu Kayak gitu Tapi tidak pakai nasi Nah sampai akhirnya Setelah beberapa minggu setelahnya Seperti begitu Akhirnya kita Bisa masak sendiri Jadi Biasanya tuh Kita punya grup dapur umum B9-B10 Disitu ada saya Dengan roommate saya Dian Kemudian ada Sasa Ada Angie Dari Jakarta Kemudian kita biasa masak bareng Itu juga Jadi kita saving money lewat masak bareng Saving money lewat masak bareng Benar Jadi kayak contribution gitu Berapa-berapa Terus kita masak bareng Terus makan bareng Sama yang lain-lain juga Nah pasti Sudah tahu nih Kalau misalnya disana tuh Makanannya beda Itu ya sudah ada Bawa bumbu-bumbu khusus Atau Mungkin makanan khusus dari Indonesia Untuk bawa ke sana Oke Ini sebenarnya Memang juga Tujuan kita kan Mau memperkenalkan Indonesia Lewat makanan Jadi ada beberapa Bumbu-bumbu instan Misalnya kayak bumbu rendang Kemudian bumbu soto Bumbu nasi goreng Yang biasa yang instan Yang dipek-pek itu Kita bawa Terus juga kita bawa Bumbu gado-gado Bumbu gado-gado Yes Bahkan saya bawa kerupuk Kerupuk mawar Yang kerupuk sebelah gitu Yang dulu viral Yang segini Yang nanti digoreng jadi segini Itu saya juga bawa 2 kilo 2 kilo Karena rencananya Mau bikin sebelah waktu itu Terus saya juga bawa Ulekan kayu yang sebesar ini Wow ulekan Iya It's real Dan saya pake disana Sangat bermanfaat Terus saya juga bawa Kayak bumbu seperti ladang Kemudian masako Karena setahunya Teman-teman saya gitu Mereka infokan Iya guys Kalian stok Roiko masako gitu ya Soalnya disana itu Kayak untuk bumbu-bumbu Yang seperti itu Kurang Karena mereka tuh kayak Gimana ya Bumbunya kayak piur aja gitu Tomat-tomat Garam Udah gitu Mereka gak pake MSG or something Jadi ya Kita harus stok Banyak-banyak yang seperti begitu Oke 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 Ini kan Ezri sudah menghadapi beberapa culture shock Seperti mungkin bahasa Mungkin dari segi makanan Terus apa sih yang membuat Ezri bisa betah di Italia Sebenarnya Aduh Kalau betah itu Yang pertama itu karena Saya punya Apa ya Saya di dorm gitu Sama teman-teman saya tuh Mereka asik-asik Asik-asik Jadi it feels like home It feels like home ya My new family Saya ketemu banyak orang Saya ketemu Banyak teman-teman Yang dari Ismawardinya sendiri Itu sangat baik-baik sekali Jadi saya tidak terlalu merasa Di awal-awal ya Saya tidak terlalu merasa merindukan Sorong Saya menikmati cuacanya di sana Walaupun dingin Harus berlapis-lapis Tapi saya menikmati Sambil kayak Saya mencap syukur Bisa ada di sana Seperti begitu Dan Di sana tuh juga Kotanya itu Waduh Bisa terlihat gitu Perbedaannya Kota maju Negara maju Dengan negara berkembang Itu sangat terlihat Perbedaannya Saya tuh Karena saya juga suka Yang rapi-rapi Yang tertata yang ini Jadi waktu saya disana itu Kayak setiap jalannya Mobilnya parkir Kemudian penataan kotanya Pokoknya Semuanya tuh keren sekali Terus Yang paling bikin saya betah itu Karena kan Italia Iya Historical Ya ampun Semuanya itu Gedung-gedungnya itu Cantik sekali Yang bikin saya tidak bisa move on Saya bertambah datang Semuanya itu Kasih keluar hape Terus disorot Semuanya itu Karena kan Kalau Italia Ya Renaissance place Semua hal-hal yang berkaitan Dengan gedung Historikal Semuanya itu Ada disitu Seperti vintage Di setiap Sudut-sudut Kota Padua itu Layak untuk kita Dokumentasikan Sangat menarik ya Sangat Oh ya Ini ada satu hal Yang sering dihadapi oleh Enak kerantau Yaitu homesick Bagaimana si Izri Bisa mengatasi homesick Selama di Italia Oke Kalau saya Cara mengatasi homesick Tentunya yang pertama itu Saya harus sadar dulu Kalau saya ini Sebenarnya Harus sudah Apa ya Berpikiran dewasa Seperti begitu Kayak saya pergi Keluar dari sorong Saya mau mengembangkan diri saya Seperti begitu Jadi Saya tidak berpikir Saya tidak Merasa bahwa Ada beban Nah itu yang paling pertama Jadi saya ubah dulu Mindset saya Kalau saya mau pergi Dan mau belajar Ke Itali Nah memang Kalau homesick dan sebagainya Karena saya juga kan Anak bungsu Jadi Kadang-kadang itu Kayak aduh Rindu mama Rindu bapak Rindu makanan Karena saya kan Orang timur Tidak bisa lepas Sama ikan Jadi saya tuh Setiap hari Harus makan ikan Supaya bisa lebih Staminanya lebih bagus Jadi Waktu saya homesick Di sana itu Biasanya itu Hal yang paling pertama Saya lakukan Tentunya itu Telepon mereka Oh telepon Tapi perbedaan waktu Begitu bukan jadi masalah Perbedaan waktu Jadi Kalau Saya agak Sedikit lupa sih Pokoknya Waktu Pokoknya Waktu musim gugur Itu perbedaan waktunya Beda sama Yang di Sorong Itu sekitar 6 jam 6 jam Di Sorong Lebih awal 6 jam Tapi kalau sudah Masuk musim dingin Di Sorong Lebih awal 8 jam Wow Jadi kayak agak beda gitu Kayaknya Sepertinya begitu Atau tidak Saya mungkin salah ini Ya sepertinya kayak gitu Jadi saya telepon mereka Jadi saya sudah Perkirakan di jam-jam berapa Biasanya di pagi Atau tidak di siang Karena kalau di saya Malam di sana sudah subuh Gitu Jadi saya teleponnya Biasanya di pagi-pagi Atau tidak di siang Terus yang kedua Palingan Saya telepon video call Saya cerita Semuanya Jadi kayak Saya biasa chat itu Mama kamu lagi di mana Kamu dengar cerita Terus akhirnya mereka telepon Terus kita cerita-cerita Kemudian yang kedua Biasanya saya tuh Suka menulis Diary Itu mungkin terdengar sedikit Tapi saya suka untuk Mengabadikan Kayak Hari ini gitu kan Kayak misalnya Kayak Monday Berapa gitu First First October gitu Terus saya tulis gini Kenapa ini Apa Perasaan ini sangat aneh Pokoknya kayak Menulis aja gitu Apa yang saya rasakan Saya tuangkan di diary Itu seperti begitu Coffee lemon Jadi nanti dijual Tidak tuh Tidak Oke Oke Nah izrin ini Saya masih tertarik Tadi izrin cerita Tentang tempat-tempat Yang bisa dibilang Sangat tua ya Kayak bangun-bangun tua Dan lain-lain Tapi masih bagus Kayak indah sekali Itu mungkin ada Satu tempat Yang menurut izin Izri sangat berkesan Mau di Italia Atau Ya gimana Oke Oke Jujur Li Semua tempat Di Padua Di Italinya sendiri Itu sangat berkesan Dan tidak akan pernah saya lupa Saya akan cerita untuk Berapa ratus keturunan Selanjutnya setelah saya ini Karena Satu yang paling berkesan itu Ini juga sepertinya tuh Kayak apa ya Kayak mau dibilang juga Aneh Tapi jadi kenyataan gitu Jadi Sebelum saya berangkat Saya tuh Saya tuh ada tugas Di kelas literatur Kalau tidak salah Waktu itu di semester 4 Terus kita kayak Menganalisis Sebuah Karya Sonet Dari Shakespeare Dan saya juga awalnya Tidak tahu Shakespeare tuh Yang seperti apa Yang bagaimana Tapi karena memang Saya suka di bidang sastra Saya suka Mengulik-ngulik Puisi Dan sebagainya gitu Terus akhirnya Saya tahulah nih Ada seorang Yang Shakespeare gitu Dan berlalu Pejutan saya lolos Isma Dan saya berangkat Saya pergi ke Sebuah tempat di Itali Yang namanya tuh Verona Verona Yes If you know that Verona itu Artinya kota cinta Wuhh Kota cinta Ya Dimana disitu tuh Ada Romeo dan Juliet Jadi itu kotanya Romeo and Juliet Dan kita juga Kunjungi rumahnya Juliet Ada patungnya Juliet Terus saya sudah foto Dan Ternyata itu Sangat satu karyanya Shakespeare Dan ada Ada kayak Statunya Shakespeare Terus ada Kumpulan sonet-sonet Yang lancis Saya kaya Oh Tuhan Jadi itu Seperti Mereka Saya sampai Di sana Saya kaya Oh ternyata Lima bulan yang lalu Saya pusing-pusing Untuk analisis Karyanya Shakespeare Eh akhirnya Saya berhasil Kunjungi Karyanya di satu hari Jadi kayak Pokoknya yang paling Berkesan itu Di situ sih Verona Ketenggara dengan Shakespeare Ya Terbiasa Nah Ezri ini Cerita-cerita Ezri punya pengalaman Di Itali ini Sangat menarik Sekali ya Ezri Mungkin Kawan muda juga Mau tau nih Ezri Kenapa Sampai Ezri bisa Ada atau Belajar di Itali Seperti itu Oh iya Benar Oke Jadi kawan muda Saya Perjuangan bisa menyelesaikan Lima bulan Belajar Secara gratis Di Itali Itu saya mengikuti Program MBKM Yang namanya itu ISMA International Student Mobility Award So itu Jadi Seperti Pertukaran mahasiswa Internasional Kita belajar di sana Selama satu semester Kita melakukan Pertukaran budaya Pertukaran bahasa Kemudian Kita belajar sekali Banyak tentang Budaya-budaya yang baru Dan juga kita ketemu Banyak orang yang baru Tentunya Dan juga itu Menurut saya itu Jadi sarana Untuk Mengembangkan Skill komunikasi kita Jadi Kita bukan hanya Berbicara Dengan bahasa Indonesia Dengan teman kita Berbicara bahasa Inggris Kemudian Tahu bahasa lokal Jadi itu Kayak di dalam satu waktu Yang sama Kita bisa menjadi Bilingual Kayak gitu Orang yang bilingual Terus program ISMA ini Dia bukanya itu Dari semester 4 Jadi benar Kita daftarnya di semester 4 Nanti programnya berjalan Di semester 5 Dan Teman-teman bisa cek Apakah kampus teman-teman Ini masuk ke PDDT Or something Apakah masuk di situ Dan itu teman-teman bisa daftar Dan ini Pendaftarannya ini juga Gratis Mungkin teman-teman Urus Apa namanya Berkas-berkas Berkas-berkasnya Teman-teman urus Kemudian ada juga Nilai Duolingo Untuk jadi Sertifikasi Bahasa Inggrisnya Teman-teman Teman-teman Apply ke sana Sudah teman-teman Tinggal ikuti saja Pro Apa Prosesnya Dari pengumpulan Berkas-berkas Kemudian Wawancara Kemudian mungkin Ada tes-tes yang lain Dan sebagainya Kemudian teman-teman Dinyatakan lolos Dan berangkat Dan ini Bukan hanya ke Itali Jadi dia ini Ada di Banyak benua Kalau saya tidak salah Ada 4 atau 5 benua Dan ada 128 negara Yang tersebar di Indonesia Dan menariknya Waktu saya ikut kemarin itu Itu saya masuk ke jalur reguler Which is saya harus berhadapan Dengan semua anak-anak Di Indonesia Yang lain-lain Dari Indonesia Timur Dengan Indonesia Tengah Indonesia Barat Tapi sekarang Spesialnya Sudah ada Jalur gitu ya Jadi dulu cuma Satu jalur Dari angkatan 1 Sampai angkatan 3 Angkatan saya Cuma satu jalur Tapi sekarang itu Sudah ada 3 jalur Jadi yang pertama Itu jalur reguler Jalur biasa Kemudian yang kedua Itu jalur afirmasi Waw Buat teman-teman Yang penerima Biasiswa KIP Atau Biasiswa-biasiswanya Bisa daftar di jalur afirmasi Dan juga Teman-teman yang Berdomisili Di daerah 3T Dan sebagainya Teman-teman bisa cek Nanti di webnya Dan yang ketiga ini Isma Co-Funding Jadi Isma Co-Funding itu Sama dengan Yang lainnya Tapi dia itu Sistem Apa namanya Sistem Pembiayaannya itu Dibagi dua Jadi separuh Ditanggung dengan pemerintah Dan separuh Oleh kita Seperti itu Separuh pribadi Ya sebenarnya So ya Kalian harus coba Ya Isri Mungkin Isri bisa kasih statementnya Isri selama ikut Proses seleksi Isma ini Isri Oke Selama ikut proses seleksi Isma ini Sebenarnya Ada seseorang pernah bilang Kayak gini Kita tidak akan pernah tahu Sesuatu Sampai kita Bisa Coba Jadi coba saja dulu Mungkin Waktu kita coba Kita gagal Tapi tidak apa-apa Coba saja terus Mungkin Kita berpikir saja Begini Mungkin setelah ini Saya bisa gitu Mungkin setelah ini Mungkin-mungkin Itu yang jadi anak tangga Sampai bisa berhasil Jadi Sebenarnya Keberhasilan Yang hari ini saya dapat Bukan secara instan Seperti begitu Tapi mungkin Di waktu-waktu yang belakangan Di Tahun-tahun yang sebelumnya Itu saya Ikut sesuatu Terus saya gagal Tapi saya coba lagi Ikut lagi Saya gagal Ikut lagi terus Sampai akhirnya Ternyata Waktu saya tes Isma Itu anak tangga terakhir saya Untuk Menjemput kesuksesan Seperti begitu Jadi coba saja terus Walaupun gagal Luar biasa sekali Nah Kawan muda Jadi seperti yang Isri bilang Kita harus Mencoba ya Walaupun gagal Dan lain-lain Seperti itu Mungkin Isri Kita sudah Sayangnya kita sudah Berada di penghujung Podcast ini Untuk itu Mungkin Isri bisa Kasih Closing statement Untuk menutup Podcast kita Pada hari ini Oke So teman-teman Semuanya Kawan muda Teman-teman yang masih berkuliah Atau teman-teman yang mau kuliah Teman-teman Ya kalau misalnya Masih bingung Mau join kemana Please join ke Undi Muda Sorong Karena di Undi Muda Sorong Itu banyak sekali program Yang bisa teman-teman ikuti Ini bukan saya Bicara-bicara saja Karena saya sudah alami sendiri Jadi untuk teman-teman Undi Muda juga Yang sedang berkuliah di Undi Muda Teman-teman Coba apply semua program-program MBKM Teman-teman Rasakan manfaatnya Dan Maksimalkan kata mahasiswa yang melekat Pada diri kalian Karena saya juga Sangat berterima kasih Undi Muda Muda Sorong Terus memotivasi teman-teman Terus memotivasi teman-teman dalam Mengikuti pembelajaran Setiap hari teman-teman Untuk itu Tetap semangat Dan jangan putus asa Sampai jumpa Sampai jumpa Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa